Intro Sebenarnya kita percaya ya kalau setiap lirik itu adalah doa Ketika dia dinyanyikan berulang-ulang, dirapal berulang-ulang, dia bisa jadi rujut Dengan berdoa, ego luluh, terus kemudian juga menyadari bahwa I think we have the best job in the world Kita di atas panggung, bermain musik, memainkan profesi yang kita sangat sukai Dan juga bermain dengan orang yang kita sayangi Saya rasa there's nothing in the world that has this kind of beautiful job Muda dan penuh dengan karya Inilah yang mungkin bisa saya gambarkan dari narasumber inspirasi I'm Possible malam ini Pasangan suami istri yang juga merupakan duo musisi Indonesia Endah Widya Stuti dan juga Resa Aditya Atau yang lebih dikenal dengan Endah & Resa Duo ini sudah beberapa kali mendapatkan berbagai penghargaan bergensi Salah satunya di dalam ajang anugerah musik Indonesia Bagaimana cara mereka berdua meraih sukses dalam karir dan juga cinta Bersama saya Mary Riana, inilah I'm Possible Inspirasi Endah & Resa Dari Impossible jadi I'm Possible Dan langsung saja kita sambut bintang tamu kita malam ini Endah & Resa Hai Apa kabar Mbak Endah & Resa Ini kompak banget ya Semuanya bukan hanya kompak dari segi outfit ya Tapi dari kemestrinya ini selalu kerasa dan bikin iri-iri yang para jomblo kayaknya Nah mungkin kita hari ini nih Kayaknya baru pertama kalinya I'm Possible menghadirkan sosok suami istri sebagai bintang tamu Dan tapi khusus malam ini kita hadirkan Karena kita ingin belajar lebih banyak lagi tentang relationship goals Khususnya dari yang muda-muda juga ya Nah ceritain dong gimana sih awalnya kalian berdua pertemu kenalan dan akhirnya ada Endah & Resa Jadi sebenarnya kita sempat satu sekolah ya Sempat satu sekolah jadi saya sama Resa sempat satu sekolah Tapi kemudian Resa pindah sekolah dan kita juga waktu di sekolahan itu gak sempat berinteraksi Waktu itu SMA SMA Cuman kayak begitu lulus dan ketemu lagi di satu band Terus sekitar tahun 2003-2004 baru nge Oh ya kayaknya pernah lihat oh ternyata teman satu SMA Jadi siapa tau jodoh-jodoh kalian itu di teman-teman SMA kalian ya Amin Kita gak pernah tau Ini apa? Satu angkatan atau kakak kelas? Satu angkatan Ketika kita ketemu itu sebenarnya dalam interest yang sama yaitu ngeband bareng Dan di dalam band itu dulu belum berdua ya Di dalam band itulah kita menemukan satu chemistry Sebenarnya lebih karena juga banyak persamaan referensi juga Terus bermusiknya kayaknya kita nyambung gitu ya Di dalam band itu kayak udah kelihatan Cuman kemudian memutuskan untuk jadi Endah & Resa Itu setelah saya memutuskan kuliah jadi resign dari band Saya memutuskan untuk serius kuliah Tapi karena udah pacaran kan jadi sering ketemu tuh Terus akhirnya gimana ya supaya produktif gitu ya Pacaran ngapel gitu Yaudah bikin-bikin lagu deh main berdua Ini soalnya saya denger-dengar katanya bikin bandnya ini NBA alias ngeband by accident Ngeband by accident itu gimana? Maksudnya by accident itu gimana? Iya jadi dulu setelah gak ngeband lagi itu Endah sibuk kuliah gitu kan Saya juga waktu itu masih kuliah gitu Nah terus setiap pacaran kan cuman gitu aja Sampai sekarang masih kalian nonton bioskop gitu Kebetulan Endah ngambil kuliahnya musik Jadi musik education Nah di kampusnya Endah tuh otomatis banyak dong acara-acara musik gitu Terus saya seling main ke kampusnya Endah akhirnya untuk main musik bareng Sampai dikira anak kampus itu Jadi akhirnya yaudah dari situ ternyata terus kita mulai dengan bikin EP 4 lagu waktu itu Jadi 4 lagu yang kita jual sendiri gitu Rekam sendiri Kondisinya aduh suaranya pokoknya kualitas rekamannya masih seadanya banget deh Lagunya ciptain sendiri juga Ciptain sendiri ada 4 lagu terus kita modalnya cuman CD writer itu aja sama printer gitu ya Terus kita coba cetak sendiri kita jual ternyata pada suka gitu temen-temen di kampus itu gitu Iya Jadi dari situ baru kita apa namanya mencoba mengembangkan lagi gimana caranya supaya ini bisa bagus ya serius gitu Berarti waktu itu udah pake nama Endah Endresa maksudnya nama grupnya memang sudah dibuat seperti itu Pertama masih Endawidiastuti aja ya Tadinya mau kayak aku sendirian aja deh karena kan dulu ngeband kayaknya kok ah enak sendiri deh coba sendirian gitu Terus ya udah aku coba pengen sendirian ya gitu kamu kalau mau bantuin bantuin aja di belakang sih gitu Eh tapi kemudian Resa datang dengan konsep yang sangat menarik Wah kita nih di Indonesia misalnya kalau emang kita mau serius Di Indonesia belum ada nih yang duo pacaran mungkin pasangan terus udah gitu main instrumen dua-duanya gitu Nyiptain musik bareng-bareng dan bener-bener konsisten dipangun juga berdua Betul Ya udah akhirnya Resa ya udah deh kita coba gitu argumennya cukup meyakinkan meskipun mungkin ada modus-modus dibaliknya ya Gimana cara meyakinkan ya waktu itu Ya waktu itu gini dia mau solo karir main gitar sambil nyanyi gitu ya waktu itu ya Iya Terus nanti kalau di masa depan ada yang lebih muda lebih cantik kamu selesai kamu hon gitu Jadi gimana kalau kita bikin duo aja gitu Gimana kalau kita bikin duo Punya visi berarti Berpikir panjang Lumayan kan nanti bisa kayak buat masa depan kita oke gitu segala macem Dan kita bisa fokus di musik full time Jadi di pacaran aja sudah berpikir panjang apalagi berumah tangga kan Nah tapi kan pada saat itu statusnya kan masih pacaran Bikin grup band apalagi masih pacaran tapi kalau putus terus grupnya bubar juga gimana Betul sekali ini menarik ini menarik banget Jadi waktu kami pacaran kan otomatis kan di sela-sela itu pasti ada banyak argumen perdebatan Nah kami tuh terbiasa untuk mengkomunikasikan semuanya Apa yang ada di pikiran kegelisahan ketakutan itu semua diomongin Terus kemudian saya dan Resa karena kita mencintai proyek ini di luar sebagai Enda Hendresa Kita tetap berkomitmen ini terus jalan Karena memang akhirnya Enda Hendresa ini bukan hanya sebagai proyek romantis gitu Tapi dia juga sudah sebagai proyek musik yang profesional yang menyenangkan Nah itu jadi buat kami terbiasa untuk memisahkan mana yang profesional mana yang memang urusan pribadi gitu Ini ada satu quotes penting nih yang kayaknya sangat bermanfaat juga buat pemirsa yang ada di rumah ya Kita lihat dulu quotes berikut ini Sampaikan apa yang kita rasa perlu untuk disampaikan melalui cara apapun yang kita bisa Jadi apapun harus disampaikan kalau dirasa itu perlu walaupun itu merupakan sebuah kekhawatiran ketakutan Betul sekali Tapi sebelum kita berbicara tentang pernikahan kita berbicara tentang kenangan dulu nih Nah kebetulan ada foto yang ingin saya tunjukkan Saya mau nanya ke Enda nih, masih inget gak foto ini? Ya ini adalah gitar yang buat saya punya banyak kenangan sih Cukup sentimental, jadi waktu itu saya memang sudah serius mau jadi pemain gitar itu dari SMA Dan waktu itu dapat dukungan dari ayah saya juga Dan kemudian saya mendapatkan gitar ini dibelikan oleh ayah saya dengan syarat Oke, tapi kamu memang benar-benar harus serius berlatih Dan kemudian mama saya bahkan juga sempat mendaftarkan saya karena salah satu persyaratan Karena dia memakai gitar merek ini Ke salah satu festival gitar yang diselenggarakan dan disponsori oleh gitar merek ini Oke Dan kemudian ya saya itu sekitar tahun 1999 Festival itu termasuk memotivasi saya dan membuka gerbang saya untuk menuju ke menjadi gitaris profesional pada saat itu gitu Oke, berarti sekarang masih tersimpan gitarnya masih ada? Masih, oh masih banget ini gitar yang Kayaknya gak akan dia jual Gak, gak akan saya jual ya Awalnya kan Enda sendiri memang cita-citanya juga pengen yaudahlah nyanyi sendiri main gitar sendiri Lalu ketika akhirnya jadi bikin grup band seperti ini berdua orang tua mendukung atau enggak? Ya itu juga salah satu tantangan ya untuk meyakinkan ayah saya gitu Cuman gak tau kenapa Reza itu memang orangnya sepertinya sangat simpatik gitu Ayah saya begitu lihat Reza juga ibu saya waktu itu langsung percaya aja Iya karena memang apa ya Ayah saya sebenarnya waktu itu punya syarat sih Nah ini menarik quotes dari ibunya Enda dan ayahnya Enda Iya, kalau papa saya bilang cari laki-laki yang tanggung jawab ya Endo gitu Kalau ibu saya cari laki-laki yang punya selera humor yang baik Maksudnya mungkin yang pas dengan saya gitu Karena disitulah optimisme dalam rumah tangga akan muncul Dari humor Nah kemudian saya melihat sepertinya Tapi gak sepertinya sih memang waktu itu Reza itu Laki-laki yang bertanggung jawab Kalau menurut saya gitu Kami benar-benar ketika misalnya Contohnya ketika mengerjakan musik Dia memang sangat plan Ter plan sekali gitu Sangat tau kita arahnya mau kemana Dan juga kita mengerjakan semua Dan semua tereksekusi dengan baik Dan Dia juga sangat dekat dengan orangtuanya gitu Jadi Sebenarnya dukungan kalau buat saya sendiri Akhirnya tidak cukup cuma dari orangtua Tapi juga dari calon mertua Bersanggung bermain musik Mainkan profesi yang kita sangat sukai Dan juga bermain dengan orang yang kita sayangi gitu Terima kasih Terima kasih Terima kasih